oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua para rapid lover para fever yang sangat luar biasa para kaum reban yang sangat luar biasa buat teman-teman yang sudah mengklik video ini yang sudah nonton video ini sekali lagi terima kasih buat subscriber dan buat teman-teman semuanya para pecinta kelinci ya juragan kelinci, penjual kelinci dan para the best di video kali ini langsung saja kita akan mereview kelinci kelinci mati dan kelinci sapian teman-teman kemarin belum saya review ya karena kemarin kan hari raya idul atahal teman-teman dan ya ada kesibukan teman-teman dan kemarin saya memborong sapian sekitar 10 ekor ya kemarin habis teman-teman tinggal 5 ekor yang masih sehat karena kemarin yang 5 ekornya itu juga masih umurnya di bawahnya dan itu sudah terletak ini masih bertahan loh masih bertahan tapi kasihan banget padahal kemarin sudah tak bikin sepet madu sama air garam teman-teman ya saya pikir itu bisa sembuh teman-teman tapi setidaknya masih bertahan ya saya tinggal dari tadi pagi teman-teman yang ini alhamdulillah masih sehat teman-teman ya ini masih sehat-sehat memang yang kemarin yang 5 ekor ya teman-teman itu agak kurang sehat teman-teman jadi ya seperti itu karena kemarin itu disini udaranya itu sangat dingin dan lagi hujan ya teman-teman ya hujan terus ini tadi pagi saja disini hujan mungkin dianya itu kedinginan teman-teman saya bingung ya perawatannya gimana kalau sapien mungkin teman-teman punya pengalaman yang sangat serius tentang menghadapi sapien seperti ini ya kalau cuma lemes ataupun gimana itu biasanya saya ini teman-teman saya kasih air madu ataupun gula mirah gitu ya biasanya ataupun saya kasih garam dikit itu biasanya bisa membantu teman-teman ya dan ini kemarin sudah saya kasih ya alhamdulillah nih sangat gesit-gesit ya itu cuma itu kemarin jatuh teman-teman saya taruh kandang di atas ini dan jatuh itu jadi agak seperti ini hidungnya itu ada lukanya teman-teman tapi sehat-sehat ya teman-teman beda yang seperti itu itu lagi tiduran ya semoga bisa kembali sehat teman-teman ya kalau gak sehat berarti itu bukan rezeki saya gitu teman-teman ya dan ini sebenarnya harganya juga agak miring teman-teman tapi miring kalau sudah banyak yang mati kan rugi teman-teman tapi gak apa-apa teman-teman ya kita sebagai pemula saya juga peternak-pemula bukan peternak sih teman-teman ya cuma ya inilah menjualkan punya orang-orang itu ini usianya 40 hari sekitarnya ini kemarin matinya pada pagi nih teman-teman yang ini ini kemarin kayaknya ya kemarin tadi malam teman-teman nih tadi malam belum saya sempat kubur dan yang ini matinya itu tadi pagi teman-teman tuh masih belum lama sih kita nanti kuburkan ini dua ekor teman-teman ini kurang lebih harganya itu 25 teman-teman ya jualnya sekitar 30an lah teman-teman kurang lebih mati ya gak apa-apa teman-teman ya namanya pelihara hewan hidup punya nyawa yang mati udah biasa teman-teman dan ini sebagai ini ya buat teman-teman yang pengen tena klinci bisa yang nonton video ini bisa menyimpulkan ya mending cari seperti yang saya bilang untuk video yang kemarin cari yang besar sekalian meskipun harganya dua kali lipat ataupun bahkan lebih mahal dan resiko tingkat kematiannya itu sedikit untuk kesapian segini itu ya susah-susah gampang teman-teman kalau teman-teman bisa mempelihara dan hidup ya jadi ini untungnya banyak banget harga segini barungan temurah teman-teman kalau di tempat saya ada yang baru keluar dari kota itu ada yang harganya 15 ribu ya teman-teman sekitar segitu baru keluar ya tapi itu raman banget kalau segini itu sudah ya kurang lebihnya 25 ke 30 ribu teman-teman ya untuk harga beli ya teman-teman untuk harga jualnya segini sekitar 35 teman-teman ya kurang lebih ya 30 35 nah ini bagus teman-teman ini ya ini sehat-sehat banget kemarin tuh ini saya sedikit kasih info teman-teman ya ini kenapa kok sehat ya kok lincah-lincah seperti ini bahkan yang disana itu sama yang nanti itu kok gitu jadi kemarin yang ini tuh tak kasih kemarin tuh susu teman-teman ya saya kasih susu dan terus saya kasih madu juga rutin tiap pagi jadi ngelincinnya tuh ya seperti ini Alhamdulillah yang itu kemarin tuh masih sempat makan dan doyan teman-teman dan saat mau sembuhan saya taruh disini kan ya itu terjatuh teman-teman ya sebenarnya kemarin masih mau makan teman-teman ya tapi ya mungkin karena mencret ya teman-teman koksi ya jadi kotorannya tuh agak kecil-kecil gitu terus berlendir teman-teman kenapa sapien itu kok malah harganya biasanya lebih mahal teman-teman seperti ini harga jualnya bisa ambil 50 ribu juga kan teman-teman karena ya seperti ini teman-teman resiko di kematiannya kalau lolos gitu ya Alhamdulillah kalau mati belum bersegi teman-teman kalau penjual biasanya teman-teman ya ini sebagai pengalaman saya saya juga pernah jualan ya biasanya ini gini ya teman-teman misalnya ini kita borongan beli 25 itu ada yang mati 2 itu udah gak ada pokoknya bakul tau lah teman-teman buat teman-teman yang pernah jualan kita gimana biar pulih ataupun bahkan untung ya tapi pulih ada sudah lah pulih lah teman-teman buat saya untuk saat ini ya memang ini teman-teman saya hanyalah sebuah perantara untuk menjualkan kelinci-kelinci di kampung ya karena saya punya kenalan-kenalan di luar kota bahkan ya di kota gitu untuk mengabur kelinci jadi ya saya manfaatkan lah teman-teman berarti ya buat sampingan dan mungkin kalau ada banyak kesalahan untuk harga untuk merusak harga dan lain-lain ya itu apa adanya saja teman-teman harga disini dan jualnya itu ya bervariasi teman-teman ya karena disini kata-kata kelinci-nya itu lokal ya teman-teman berdaging untuk kelinci ya seperti haikul, haila terus dan lain-lain itu ada sebenarnya harganya juga mahal teman-teman kalau di tempat saya untuk pakanan itu jarang ada yang nyomber merah itu sangat jarang sekali teman-teman jadi ini dua ini ya ini harganya sekitar 150 ke atas teman-teman bergajulnya ya pokoknya gak sampai 200 lah ya teman-teman ya ini agak mahal teman-teman sekarang kelinci mencret teman-teman tuh ini tuh nah ini kotorannya seperti ini teman-teman ya tapi mencret tuh kan gak seperti ini teman-teman ini kayak koksi ya teman-teman dan seperti ini tuh bisa menular teman-teman pokoknya linci koksi tuh segera dipisahkan dari kandang yang lain biar tidak meluar ya teman-teman menurut saya gitu lah pengalaman saya ya jadi seperti itu untuk pengobatannya saya belum tahu teman-teman kalau pengobatan secara tradisional ataupun bahkan kalau obat obat yang udah modern ada teman-teman di toko itu buat koksi nah ini salah satunya teman-teman induk koksi ini ini induk ini koksi gak mau makan kemarin dan sudah mencret teman-teman tuh kotorannya nah ini udah mulai kentol ya ini kena koksi dan udah mencret dan mau makan kayaknya teman-teman kita coba ya kemarin gak mau makan sama sekali teman-teman kita coba kasih ikan kangkung kalau mau makan jadi ini mau teman-teman tapi tuh makannya itu sangat kurang memuaskan gitu teman-teman nah ini makin kuru teman-teman makin hargi ini juga kalau dijual itu udah wah ini biasanya sampai 100 ini gak sampai teman-teman murah banget udah kayak gini dijual daging pun udah kuru teman-teman harganya udah turun teman-teman kelinci seperti itu ya buat teman-teman kalau beli kelinci ya itu ya untuk sapian mending cari yang besar sekalian teman-teman ibaratnya ada kenapa-kenapa kebiasa kalian potong atau dijual ke daging teman-teman dan tingkat kematiannya gak rawan maksudnya tingkat kematian kalau udah besar itu sedikit teman-teman kalau teman-teman yang minat mungkin rumahnya di sekitar tergala itu bisa datang ya teman-teman ataupun bisa memilih gitu biasanya saya jualnya 35 untuk ecer harga sini murah loh teman-teman ya 35 biasanya kalau udah di pengepul itu harga sini itu hampir 50 juga teman-teman ini 35 saya lepas milih sendiri jenisnya ini usianya 45 hari teman-teman oke teman-teman untuk videonya sampai sini dulu untuk review hari ini dan mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun mungkin ada kata-kata kurang jelas ataupun ada kata-kata yang menyinggung kurang berkenan sekali lagi saya minta maaf untuk harga dan jenis kelinci saya ngomong apadanya sepengetahuan saya saya masih pemula bukan senior untuk peternak kelincian teman-teman bahkan paham-paham jenis kelinci bukan teman-teman saya hanyalah pemula yang belajar di perkelincian teman-teman sekali lagi saya minta maaf teman-teman sehat selalu buat teman-teman bahagia selalu semoga murah rezeki panjang umur dan tidak kurang suatu apapun ya teman-teman salam kuping panjang rapid lover buat teman-teman saya akhir-akhir rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh